Halo, co-friends. Pada soal ini, kita diminta untuk menghitung nilai dari 4 dikali 3 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 5 per 3 dikali 2 pangkat 7 ditambah 6 pangkat 2. Untuk itu, kita harus ingat konsep pada bilangan berpangkat. Yang mana? Untuk A pangkat N, maka ini sama saja dengan A kita kalikan sebanyak N kali. Berarti untuk 3 pangkat 2, ini sama saja dengan 3 kita kalikan sebanyak 2 kali, yaitu sama dengan 9. Untuk 2 pangkat 5, berarti sama saja dengan 2 kita kalikan sebanyak 5 kali. Kita peroleh hasilnya adalah 32. Lalu, untuk 2 pangkat 7, berarti sama saja dengan 2 kita kalikan sebanyak 7 kali. Kita peroleh hasilnya, sama dengan 128. Lalu, untuk 6 pangkat 2, berarti sama saja dengan 6 kita kalikan sebanyak 2 kali. Hasilnya sama dengan 36. Jadi, untuk 4 dikali 3 pangkat 2, tambah 2 pangkat 5, per 3 dikali 2 pangkat 7, ditambah 6 pangkat 2. Ini sama saja dengan 4 dikali 9, ditambah 32, per 3 dikali 128, ditambah 36. Yang mana, ini sama dengan 4 dikali 41, per 3 dikali 164. Yang mana, untuk 4 dikalikan 41, kita peroleh hasilnya adalah 164, per 3 dikali 164. Berarti, karena di pembilangnya punya 164, di penyebutnya punya 164, berarti bisa kita coret, yang mana ini sama saja dengan 1. Sehingga, kita akan peroleh hasilnya, ini sama dengan 1 per 3. Yang mana, berarti ini sesuai dengan pilihan yang B. Demikian untuk soal ini, dan sampai jumpa di soal berikutnya.